Ini semua sudah dipaket-paketin. Masing-masing dapat satu. Pastikan dibagi seadil-adilnya. Ini kan sajan-sajan ginian buat hantu lokal, kan? Gimana dengan hantu impor? Hantu impor? Ya, maksudnya hantu-hantu impor mana mungkin mau makan melati, ya kan? Terus makan apa? Janin kali ya? Itu kan kuyang yang suka makan janin. Udah lu atur-atur aja, dah. Atur-atur gimana? Yang gak mau makan biarin leper aja, udah. Bodoh amat. Tapi kasian. Bukannya kita harus melayani tamu-tamu kita sebaik mungkin, ya? Yang banyak maunya skip aja, ya. Minimal sadar diri. Udah dibantuin banyak ngatur. Nanti dicap gak sopan kita, Jess. Ya, penting banget ya. Sopan santun sama mereka. Saya serahkan sama kalian. Pusing, saya. Kalau mereka maunya gue gimana, ya? Najis, ya. Jangan gatil sama tamu, Jess. Gak suka, saya. Kalau mereka yang gatil sama gue gimana? Ayo doyan aja mereka. Kunti sehot gue emang boleh dianggurin. Hai. Kok diikat, ya? Ceritanya panjang. Yaudah, gak usah diceritain. Saya cuma mau nawarin salep jin. Kalau anda berminat, silahkan kelapa kami, ya. Tolong buka ikatan saya. Anda pasti buas. Makanya diikat. Bukan gitu. Ini karena istri saya. Kenapa? Gini. Ceritanya panjang, kan? Tolong denger dulu. Saya persingkat saja. Yaudah, gue dengerin dah. Kasian. Gini. Istri saya ngikat saya karena... Ikat istrinya. Duraka banget ya tuh istri. Napa lo masih bertahan sama dia? Itu dia. Dia yang punya kos-kosan ini. Istrinya kayak raya rupanya, ya. Pantas lo bertahan. Udah gak apa-apa. Enak sakit, nikmatin aja. Saya maunya jangan dinginiin. Dia pengen aja, nikmatin aja, dah. Yang penting duit ngacor, mah. Lo sediain salep jin buat jaga-jaga kalau darah tinggi. Saya gak mau salep jin. Yaudah, bye. Terus gak capek gitu lo kemari loncat-loncat? Kan jauh. Udah biasa sih kita. Udah latihan juga. Seumur-umur jadi setan loncat-loncat terus. Mending terbang gak sih? Kayak gak ngeluarin banyak tenaga. Kalau mending-mendingan sih lebih mendingan gue dibanding suster ngesot. Tapi toh nyaman-nyaman aja mereka. Kita yang lihat malah tersiksa. Hantu-hantu kayak kita kan emang... Lo hantu? Terus? Nah, dari tadi gue pengen nanya gitu. Tapi gak enakan. Jadi kalian meragukan kehantuan gue? Udah serem gini juga. Ya konsep hantu kan harus mati dulu. Lo kan kagak, Yang. Lo orang hidup kan yang bisa berubah wujud gini? Orang yang mempelajari ilmu hitam gitu. Tapi kan tetap aja gue hantu. Lo udah mati? Belum kan? Ya maksudnya... Udah lah, Yang. Gak usah ngebut gitu, ngebela diri. Kalau bukan hantu, ya bukan hantu. Kalau mati pun ogah gue nanti jadi kunti. Emang kenapa jadi kunti? Jadi kunti malah jadi kriminal gue. Apa maksud lo? Suka nyulik anak-anak kan pas maghrib? Eh, lo janin orang lo makan-makan ya? Kami gak makan pemalut bekas. Jadi bukan kriminal gitu? Lo udah jelek gitu bentuknya. Kelakuan pun psikopat gitu. Woy psikopat? Terus lo? Emang kejahatan yang gimana yang pernah gue lakukan? Nakutin orang kan kriminal juga. Fungsi hantu kan emang gitu. Aku nakutin. Lo malah janin orang lo makan-makan. Kan emang konsepnya kuyang itu... Hantu-hantu lain cuma sebatas nakutin doang. Lah lo malah menimbulkan kerugian yang lebih besar. Kalian pikir kalian gak pernah merugikan orang? Bayangin kalian iseng nakutin orang. Terus orang itu kaget sampai mati. Kan kita gak ada tujuan bikin mati. Salah orang itu sendiri. Kalau takut ala kadarnya aja gak usah takut banget. Disini lo Nur. Kenapa Jess? Kita disuruh kerja buat bagi-bagiin makanan ke pengungsi. Asik. Gue dapat kan kak? Ambil sana. Ngambil pake apa? Pake usus. Najis lo kunti. Maksud lo apa ya? Mau cari ribut sama kunti? Yakin lo mau ribut sama gue? Hantu portable jangan sok keras ya. Lo bisa kan nyuruh para kunti-kunti disini untuk beli salep sama kami? Mereka beli salep buat apa? Ya buat jaga-jaga kalau kebakar kan? Disini aman kok. Gimana mau kebakar? Ya siapa tau nanti ada kejadian apa gitu. Ini Ramadan kan? Emang kenapa? Ini jauh dari pemukiman. Gak mungkin dong suara orang tadar urusan bisa sampai sini. Yaudah lo beli aja dah. Maksa lo? Ya makanya beli. Duit lo kan banyak. Apa hubungannya ya? Ya lo bisa beli kan? Ogah ya. Dasar kuntilanak durhaka. Apa-apaan lo? Lo yang ikat suami lo di pohon kan? Apa urusan lo ya? Lo gak tau apa-apa ya? Pantes banyak yang gak seruk sama lo ya. Suriani? Tolong saya bukos. Syukurlah. Musibah lo rejeki gue. Ini apa aja isinya? Gak tau. Lo makan aja dah. Ini dari bukos. Lo mau salap jin? Boleh dah. Satu aja. Lo sebagai pelanggan pertama gue kasih harga spesial. Jual. Krain barter. Ogah. Di dunia ini gak ada yang gratis ya? Ini makanan lo dapat gratis. Polos amat. Apa-apa lo pikir gratis? Lo pikir bukos kalian berusaha membuat para hantu disini merasa nyaman tanpa ada tujuan lain gitu? Ya ampun Suriani. Tiba-tiba nongol malah kayak gini kondisi lo. Dia ngapain sosokan pergi sih? Sekarat gini kan kita juga yang repot. Diolesin salap jin manjur nih. Lo gak usah dagang disini ya? Gue ngebantu. Kalau bantu ya gratisin. Rugi dong gue. Lo pakein aja dulu. Salap jin gue bisa diolesin di luar juga bisa diminum. Gak ada yang doyan salap lo yang. Maksa amat lo promosi. Gak sayang ya sama temennya. Ya sayang lah. Keluar duit dong kalau sayang. Lo jual diri tetap ngalaku ya? Apalagi jualan salap. Gak doyan gue jas jual diri. Terus ngapain telanjang? Ini buat apaan bawa-bawa benda kayak gini? Udah gak ada harapan lagi. Salup-salup kita gak bakalan laku. Terus lo punya rencana apaan? Kita bakar-bakar ini kosan. Kalau gak gak bakal panen kita. Saya masih belum ngerti. Apa hubungannya sama alat ini? Gimana pakenya? Bentar. Gue cari penutup telinga dulu. Ini gimana sih cara pakenya? Allahu akbaru.